Pemirsa lewat telpon seluler Sabtu siang, Dinas Perindakob dan UKM Kabupaten Sorong Selatan melalui bidang perdagangan melakukan pengawasan dan pemantauan stabilisasi harga 9 bahan pokok dan ketersediaan stok bahan pokok di agen distributor yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindakob dan UKM Sorong Selatan, Jupiter Tuga Refai, mengakui bahwa pengawasan ini dilakukan untuk distributor terkait lonjakan harga bahan pokok serta kehadiran Indomaret yang berpengaruh pada agen-agen distributor. Ia juga tidak memungkiri dan merasa pangkah kehadiran Indomaret yang berinvestasi di Sorong Selatan sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan dan bisa menambah PAD bagi pemerintah daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu dengan adanya Indomaret juga bisa mengurangi pengangguran dan menambah penataan kota di Sorong Selatan semakin bersih dan menarik bagi masyarakat. Indomaret memang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat tetapi juga bisa berpengaruh pada persaingan harga barang terutama para agen distributor dari itu diharapkan supaya semua agen distributor bekerja sama dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan kehadiran Indomaret di Sorong Selatan.